Konferensi tingkat tinggi G20 di Bali resmi berakhir pada hari ini. Dalam KTT ini berhasil mencapai kesepakatan dengan nama G20 Bali Leaders Declaration. Dengan salah satu poin penting yaitu negara maju didesak untuk patungan demi transisi energi. Negara maju diminta untuk menggalang dana hingga 100 miliar dolar Amerika Serikat per tahun atau sekitar 1.556 tln rupiah per tahun hingga 2025 untuk negara-negara berkembang. Penggalangan dana ini melanjutkan dari apa yang telah disepakati sejak tahun 2020 di mana dana tersebut ditujukan untuk membiayai negara-negara berkembang dalam melakukan transisi energi atau menangkal dampak perubahan iklim global. Dalam poin 16 dari G20 Bali Leaders Declaration, kelompok 20 negara dengan ekonomi terbesar ini mengakui kebutuhan menesak untuk memperkuat kebijakan dan memobilisasi pembiayaan untuk mengatasi perubahan iklim. Dalam poin deklarasi tersebut, anggota G20 juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan perjanjian sebab pada fakta iklim Glasgow juga telah menesak negara-negara maju untuk setidaknya menggandakan penyediaan pendanaan iklim untuk negara-negara berkembang.